Tabaik Ustaz Ahmad Khan, Tabaik Ustaz Mulana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbilalamin. Ya Allah, kerajaan pagi hari adalah milikmu dan engkau selalu mengawasi kami, engkau selalu memantau kami, engkau selalu melihat kami. Karena salah satu dhatmu, salah satu sifatmu atau dalam asma'ul husna, engkau juga bernama ar-raqib. Engkau yang maha mengawasi atau engkau yang maha memantau. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala sendiri memperkenalkan dirinya. Inna Allah kana ala, inna Allah kana ala kulli syai'ir raqiba. Sesungguhnya Allah itu maha mengawasi atau maha memantau atas segala sesuatu. Inna Allah kana alaikum raqiba. Sungguh Allah itu bagi kalian adalah mengawasi atau memantau kalian. Maka setiap detik, setiap gerak-gerik kita selalu dalam pantauan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan bukan hanya sejak lahir di dunia, siapa yang memantau kita sejak menjadi benih di dalam rahim ibu kita. Siapa yang memantau kehidupan kita sejak kita berada dalam perut ibu, dalam alam rahim, di dalam perut ibunda kita sejak umur tiga bulan, tujuh bulan. Siapa yang memantau itu kalau bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah senantiasa memantau hambanya. Dalam hal nama Allah subhanahu wa ta'ala, al-raqib inilah dimana kita sehari-hari yakin bahwasannya. Kita ini ODP, ODP tadi kalau istilah sekarang orang dalam pemantauan atau orang dalam pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap gerak-gerik manusia, setiap gerak-gerik hambanya diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti apa caranya? Allah maha mengetahui. Inna allaha alimum bidatil sudur. Bukan hanya yang keluar dari mulut manusia. Tapi apa yang terdalam dalam hati manusia, itulah yang diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu amalan hati yang tertinggi menurut para mufassir adalah muraqabatullah. Apa itu muraqabatullah? Dari meyakini salah satu sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha memantau, yang maha mengawasi muncullah satu amalan hati. Apa amalan hatinya? Namanya muraqabatullah. Merasa selalu diawasi atau dipantau oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat dampaknya atau efeknya seseorang ketika sudah merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika merasa sudah dipantau oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka setiap gerak-geriknya tidak mau dia kalau bukan ibadah. Karena Allah katakan, kalian wa ma khalaqatul jinnah wal insa illa li'abudun. Maka dampak positif ketika seseorang sudah muraqabatullah. Ketika seseorang sudah merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak mau setiap langkah kakinya harus bernilai pahala. Dan dia akan selalu takut, ini saya mau berbuat maksiat saya tidak sendiri karena Allah selalu melihat saya. Ketika saya mau melakukan ini ambil haknya orang lain, saya merasa tidak ada manusia yang melihat saya. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengawasi dan menjaga saya. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka satu nama saja, ar-raqib. Lihat bagaimana ketika seseorang ingin memulai sesuatu, dia selalu membaca bismillah. Ketika seorang beriman, dia membaca bismillah ketika hendak melakukan sesuatu. Kenapa? Dalam nama Allah orang meyakini bahwa Allah itu ar-raqib yang maha mengawasi, Allah itu as-sami, Allah itu maha mendengar, Allah itu al-alim, Allah itu maha mengetahui. Tapi dia membaca bismillah. Kenapa dia menggunakan nama Allah? Karena dalam nama Allah terkandung seluruh nama Allah yang lainnya, terkandung seluruh sifat Allah yang lainnya. Maka ketika dia melakukan sesuatu dan dia membaca bismillah, dia meyakini yang saya lakukan ini akan dipantau oleh Allah. Yang saya akan kerjakan ini akan diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mungkin waktu kecil merasa bahwasannya menghafal salah satu nama malaikat itu ar-raqib ya. Malaikat rakib atid. Nah ternyata itu adalah salah satu nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-raqib yang maha mengawasi atau yang maha memantau hambanya. Masya Allah, Masya Allah, makasih banyak. Sampai-sampai ya, Mas Badli. Jazakallah khairan, khairan, khairan buat guru kita Ustaz Syam atas penjelasannya. Nah ini Masya Allah buat jaman yang ada di rumah nih ya sebelum kita lanjut lagi mendengarkan penjelasan guru-guru kita. Saya mau ajak dulu untuk melihat, menonton sebuah video nih tentang pencuri yang gagal mencuri. Wah gimana videonya. Ini dia tayahannya nih. Selamat menikmati.